What's up semuanya, balik lagi bersama Gorky Padilla Welcome back to my vlog Hari ini LA sedikit mendung nih Gelap banget dan juga dingin banget Berbeda dengan seperti biasanya Jadi, hari ini gue ingin aja kalian Jalan-jalan untuk kulineran Karena cuacanya lagi mendung-mendung gini Kayak enak cocoknya makannya kayak sup-sup gitu ya Jadi, kita abis ini mau ke Korea Town dulu Mencari sup yang enak Nanti gue akan kasih liat kalian juga Kemarin udah survei soalnya pas lagi live chat di channel sebelah gue itu Gue nanya, kalian lagi pada sekarang nonton konten apa Ternyata, semua sukanya pada konten makan-makan Jadi, hari ini kita makan-makannya Rasa hariannya, jadi yuk ikutin kita Jalan-jalan hari ini Guys, kita sekarang udah sampai di tempat makan siang kita Dan nama restorannya adalah Jingsul Gukbap Nah, ini pertama kali sih kita cobain restoran ini Kalau biasanya kalau mau cobain restoran baru itu Kita coba cari-cari dulu Kita research dulu di Yelp, kita cari yang restorannya Review-nya paling banyak Biar aman, biar kayaknya hampir pasti itu makanannya enak Jadi, kita juga, apa... Seperti gue bilang, kita memang hari ini lagi carinya sup Karena cuacanya mendung banget, jadi dingin-dingin gitu Kayak cocok banget untuk makan yang sup-sup seperti ini Dan ini keliatannya enak banget Karena tadi gue barusan untuk ini adalah pork soup with rice So, baunya sih, wah aromanya tuh wangi banget sih Ini kayaknya authentic Korean nih Apalagi kita tau juga kita makan di daerah Koreatown ya di sini ya Dan ini banyak banget restoran Korea Dan ini suara musiknya kucam banget Suara musik koreanya, jadi serasa lagi di ini lah Korea lah Dan kita makannya outdoor, di outdoor patio gitu Jadi, biasanya emang kalau di Amerika Sekarang itu belum terlalu banyak yang buka indoor dining Jadi masih lebih banyak yang bukanya outdoor Biar lebih aman juga Sekarang kita akan cobain ya soupnya ya Gue penasaran sama soupnya sih Supannya wangi banget Kalau kita lihat asapnya keliatan gak ya di kameranya Semoga asapnya keliatan ya Oh panas banget Oke Soupnya enak juga ini Lumayan pepery sih Ini pepernya kayak lumayan banyak Soupnya, jadi agak tajem pas masuk ke mulut But Ya ada cabai-cabainya dikit sih Tapi ini enak, sekarang kita akan cobain porknya ya Nih porknya Kayak musik kelabing Kayak lagi kelabing ngambil makan nih Musiknya Porknya juga enak Dagingnya lembut banget sih Dan ini dagingnya jujur rasanya kayak beef sih Tapi gampang banget dipunyahnya dan juga apa ya Very soft sih kalo gue belas sih Dan ini rasa bumbunya juga berasa banget di beefnya So Itu adalah kira-kira untuk makan siang kita So this is a very good pick actually Ternyata ini Jadi sangat recommended sekali kalo kalian ada yang ke LA ini Ini juga deket banget sih sama tempat tinggal kita Jadi cuma 6 menitan doangnya siapnya And ya Ini adalah lunch kita Nanti kita akan lanjut lagi Kita sih sebenernya pengen huntingnya Pengen hunting maka apa Pengen boba ya ntar ya Semoga bisa nemu boba yang enak So yeah I'll see you guys later Guys gue baru inget nih tadi pas makan Ini kira-kira porsinya segini lah ya Ini lumayan besar sih Cukup sih untuk satu orang Dan ini dagingnya tuh banyak ya Banyak banget di dalemnya Dan ini harganya sekitar 13 dolar Sebelum teks Jadi mungkin sama teks sekitar 14 atau 15 dolaran ya Ini cukup banget untuk porsi satu orang Dan gue mau jelasin juga tadi Setelah gue lupa juga adalah tentang Yelp Yelp itu adalah tempat review makanan Kalau di Indonesia mungkin kayak Zomato gitu ya Jadi kita bisa liat komentar-komentar orang Tentang makanan disini Rasanya apa, menu favoritnya yang mana Harus pesen yang mana Jadi itu sangat membantu sekali Jadi kira-kira itu adalah sedikit Yang gue pengen add on kepada kalian Sekarang gue akan balik lagi makan lagi Hai guys kita baru aja selesai makan makanan pertama kita Wah gila sih Enak sih tadi soupnya tuh sih Dan juga kenyangnya Kenyang banget Very recommended sih menurut gue Untuk orang-orang Indo nih kayaknya apa Lidahnya lumayan cocok lah ya Dengan lidah Indonesia Dan sekarang ini kita mau istirahat dulu Mau coba jalan-jalan dulu di downtown area nanti Dan gue kadang-kadang suka bingung sih sama food vlogger ya Food vlogger itu sekali makan sehari itu bisa 4 atau 5 kali Itu perutnya sih gila sih Besarnya besar banget itu perutnya muatnya ya Gue baru makan satu gini ya Udah kenyangnya kenyang banget Jadi kita akan jalan-jalan dulu nanti Kalau kita lanjut makan lagi mungkin pengen cari boba Dan juga mungkin nanti sore yang akan makan sekali lagi Nanti gue akan bikin vlog lagi Dan akan lanjutin lagi So I'll see you guys later Hai guys Kita change of plan Tadi kita akhirnya pulang Karena kita kecapaian jadi kita tidur baru aja kita bangun nih Kita tidur sekitar 2 jaman Dan sekarang ini kita lagi jalan-jalan lagi nih di Silver Lake Kita rencananya malem akan dinner di daerah dekat rumah kita Rencananya pengen makan ini sih Restoran Thailand semoga Restoran Thailandnya gak terlalu ngantri banget Karena first come first serve Kita kalau live misalnya kalau weekend itu suka rame Dan tempat itu juga bagus sih Jadi makanya itu kita penasaran banget Tapi sekarang kita pertama Lagi mau jalan kaki dulu Jalan-jalan untuk exercise And yeah I will show you guys around Guys jadi kita udah ada di tempat yang ada beberapa coffee shop Lalu juga ada beberapa restoran Ini salah satu tempat favorit kita sih Enak banget disini Gak terlalu rame masih di Silver Lake Dan orang yang kesini tuh biasanya orang-orang yang tinggalnya di dekat sini aja Jadi enak banget lokasinya dan juga ambiencenya So this is now probably one of our favorite spots sih Jadi di dekat sini ada park Untuk orang-orang bawa doggy nya Ini lucu banget sih banyak banget disini sih Dan ini juga tempat untuk mungkin komunitinya juga berbaur bareng kali ya So this is really nice Sekarang ini kita lagi duduk aja Santai-santai Ini kayak ada lake kecil gitu ya Disini Sedikit dingin But it's still very nice banget sih Guys jadi kita udah sampai di restoran Thailand Jadi ini agak dekat ya kameranya Tapi pasti tadi tuh pas lagi bangun tidur tuh gak tau kenapa Pengen banget makan Thai food Jadi karena kita appetizerin dulu Ada Krab Rangoon Ini kesukaannya istri juga nih istri-istri buat makan ini Tapi disini Krab Rangoon nya unik nih Ada kayak honey nya gitu Jadi bisa kita taruh disini kan ya Semoga bisa fokus ya disitu Kita cobain ya Seperti apa rasanya Itu kayak honey gitu ya apa sih Ya kayak sweet chili gitu sih So good asem-asem gitu tapi enak sih Kita cobain dalemnya Sisi banget tapi It's really good So ini adalah appetizer kita Ntar kita akan lihat Apa yang gue makan nih So see you guys in a little bit Wow Dengan lebiap rasanya Oke Dia kurang otentik sih Karena dia tau gitu Sem biasanya lebih asem Oke Dan ini pake fish Biasanya pake shrimp Tapi gak apa-apa Karena gak makan carbs Jadi ya fish lebih filling sih Bowl ini 6 dolar It's not bad eh Cuman kayaknya akan cepet lapor sih It's why dessert It's emas Guys setelah menunggu sekitar 10-15 menit Ini akhirnya datang juga makanan gua Makanan gua itu namanya adalah Dusty Port Maaf banget nih hari ini Makanan ini gak ada yang halal Tapi yang pasti Ini katanya favorit disini Jadi gue nanya yang direkomendasikan apa Dan ini lumayan gede sih Untuk size-nya Mungkin cukup untuk 2 orang juga Dan tuh harinya risiknya 13 dolar So this is not bad Dan Karena Oke kita harus nycobain aja Makanannya pake nasi ini ya Karena tadi pas bangun pun Wuhu pake nasi bawang sih Gak tau kenapa And yes Let's try this now Looks really good That you guys smell That's really good See sebenernya Kayak ada bau-bau Hmm Itu gak yang Semuanya meat deh Gak ada tepungnya amat sekali Tapi Kayak ada spice-spice dari Thai-nya gitu kali Mungkin Apa Bikinan sendiri Spicenya Tapi enak kok Burih banget gitu Men of course Kayak ada rasa lime-lime-nya juga gitu Kayak ada asem-asemnya dikit Yang membuat rasanya agak berbeda sih Mereka meledak gitu Kayak kalo di mulut ya So This is really good actually Recommended banget sih Untuk makan ini Let's try one more One more bite Ada kayak bumbu-bumbu coklatnya gitu sih Yang makes it really good Menurut gue Kayak bumbu-bumbu Kayak ore-core sih itu disininya Gue gak tau bumbu Karena kayak spicy sih itu disananya Ini Gokok banget sih pake nasi Ini Membuat Minumnya Kayak asli Dan ini Rastorannya Ambience-nya menurut gue enak banget sih Untuk Friday night itu Lampu-lampu juga cantik banget disini Dan gak terlalu rame-rame banget sih Jadi Bisa di enjoy Tapi Cuma memang sedikit lama Untuk servisnya sih But Overall It's a good spot Dan sekarang kita akan balik-balik makan Nanti kalian akan ketemu gue lagi Pas lagi dessert ya Syrup How is it? You like it? It is creamy though It is creamy That's our dessert guys But Strawberry Syrup Or puree Essentially really good Okay Guys Jadi itu adalah Perjalanan kita hari ini Tadi Kayak terakhir Potongannya kurangnya enak ya Pas lagi dessert Karena tiba-tiba tadi ada servernya dateng Tapi Overall Tadi untuk Restoran Thailand-nya gue kasih nilai 8 lah ya Dari 10 It could be better But Tapi gue tuh Sukanya tempatnya tuh Enak banget sih Untuk duduk-duduk Lalu juga untuk Ya Ngedate lah ya Friday night Udah lama gak ngedate sama istri Jadi I had so much fun though I was enjoying Today's Experience Dan juga yang pastinya Karena kita lagi mau jalan pulang ke rumah Karena ini udah jam Sembilan malem disini So yeah Hopefully you guys enjoy the vlog Today hari ini bener-bener cuma ngajak kalian Makan doang Dan kayaknya juga gak terlalu panjong vlognya But hopefully you guys still Like it And you guys know What we are doing today And thank you so much though For always supporting my vlog And We'll see you guys on the next vlog then Peace out Peace out